Naruto tidak menepati janjinya ke Nagato Ingatlah kalian ketika pertarungan melawan Pain Naruto mendatangi Nagato untuk menggunakan jutsu terkuatnya yaitu ceramah no jutsu Nah di saat ceramahnya itu Naruto berjanjikan Nagato untuk membawa perdamaian untuk desa Amegakure Tapi benarkah Naruto ini menepati janjinya? Sayangnya di episode 157 Boruto Diperlihatkan kalau Amegakure ini tidak ada bedanya Dan bahkan disebutkan kalau desa Amegakure sudah menjadi desa terlantar Bahkan orang-orang Amegakure sampai dimanfaatkan oleh organisasi karah Lu lihat coy ya desanya me ancur anjing ke Atlantis Apakah Naruto sudah melupakan janjinya kepada Nagato dan Conan? No sekarang Naruto sudah menjadi Hiruzen yang suka mengingkari janji Apakah wujud asli Pak Kades Goblin akan muncul?